Hi, welcome to All Things Air Indonesia with me Cecilia. Hari ini aku mau kasih tunjuk ke kalian gimana caranya bikin Sidefox V-Style Braid kayak gini. Sebenernya meskipun namanya agak susah disebutnya, tapi bikinnya gampang dan cepet banget. Jadi kalau kalian pengen tau gimana cara bikinnya, stay tune terus ya. Oke, sebelum aku mulai tutorialnya, tadi aku udah keramas dulu dan ini udah agak setengah kering. Tadi aku keramasnya pake Clear Complete Soft Care Shampoo yang ini dengan nutrisi krimat 2 kali lebih lengkap. Dan yang paling penting, shampoo ini bisa memberikan perlindungan lebih lama terhadap ketombe. Jadi kalau misalnya rambutnya udah bagus, udah cantik, jangan sampai ketombean. Tadi abis shampooan, aku gak pernah lupa pake conditioner. Dan tadi conditioner yang aku pake itu dari Sunsilk yang Soft and Smooth. Aku suka banget karena conditioner ini bikin rambut aku jadi lembut dan halus sama wangi seharian. Nah, final step sebelum aku mulai nge-twist-nge-twist rambut, aku mau pake Sunsilk Hair Vitamin yang Soft and Smooth ini. Karena bisa bikin rambut jadi lebih lembut, gak kusut, dan bersinar. Jadi pastiin ya, rambut kamu tuh halus, lembut. Jadi pas nanti di-twist, gak ada yang keluar-keluar. Ini dituang dulu di telapak tangan, terus diusap-usap. Dan ini dipakenya cuma dari tengah rambut sampai ujungnya aja. Jangan dipake di akar, soalnya kalau gak nanti rambutnya lepek. Nah, sekarang aku mau keringin rambut dulu, soalnya ini masih agak ada yang basah-basah gitu. Jadi mau make sure semuanya kering total. Nah, sekarang rambutnya udah kering, udah siap untuk di-twist. Langkah pertama, pake sisir ini. Aku pengen ganti belahan sih, soalnya kan sekarang masih tengah. Nah, sekarang karena kita pengen dikesampingin gini, jadi belahannya juga diganti. Ini terserah kalian sih, mau ke kiri atau ke kanan, terserah. Tapi aku lebih suka belahanku ke kiri. Nah, kalau udah, ini dirapiin. Terus rambutnya dibawa semua ke samping gini. Dan diiket dulu. Dirapiin dan dikecengin dikit. Nah, kalau udah, ini rambutnya dibagi dua. Bagi rata dua gini. Nah, yang sebelah kanannya aku, which is sebelah kirinya kalian, ini dibawa ke kiri gini. Jadi kayak disilang ke atasnya. Kalau udah, nanti baru mulai di-twist. Di-twistnya ke dalam gini, terus di-bawa ke bawah. Jadi ini gulang-gulang terus aja sih. Sebetulnya ini di-twist lagi ke dalam, di-bawa ke bawah. Di-twist lagi, di bawah ke bawah. Ini rambut aku lumayan panjang, jadi twistnya harus lebih banyak. Ini kalian bisa lihat kan, ini udah mulai kebentuk, apa namanya, twistnya. Ini sebetulnya gampang banget sih bikinnya dan cepet. Jadi kalau misalnya lagi abur-buru mau kemana, dan pengen tampilan yang beda, ini bisa dicoba. Terakhir, diikat lagi. Dikit lagi di bawahnya. Ini nanti ada yang keluar-keluar gini, gak apa-apa sih. Sebetulnya bisa dipakain bobby pin nanti. Ini bagian atasnya agak dipetulin aja. Kalau aku lebih suka agak, apa ya, gak terlalu ketat banget. Jadi agak diturun-turunin dikit. Yang ini juga agak di-loose dikit. Ini yang keluar-keluar kita pakai bobby pin aja. Ini kalau dipegang rambutnya halus banget. And it smells so good. Nah ini tinggal di-measure aja, kalau udah rapi semuanya. Kayaknya aku punya udah rapi deh. So, tada! Udah jadi deh. Cepet banget kan, dan gampang bikinnya. Ini aku mau kasih tunjuk sisi sebelah kanannya. Jadinya kayak gini. Sebelah kirinya kayak gini. Dan tampilan depannya kayak gini. So, kalian kalau misalnya suka sama video ini, jangan lupa komen dan like videonya. Dan kalau pengen lihat video-video lainnya, jangan lupa subscribe di YouTube channelnya All Things in Indonesia. So, see you on the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax